Kalau suami itu kan memang lo cut sama film action ya, film-film laga gitu, dan seneng gitu kayaknya nyerempet bahaya gitu. Itu saya mah kalau jadi teh Audi deg-deganda, pasti di rumah, aduh-aduh gitu, ngilo. Itu yang selalu aku, jadi orang pada nanya kan, Mbak Audi gak jealous apa gitu, kalau misalkan Mas Iko syuting perempuan-perempuan cantik, bule-bule ini, itu segala macem. Aku jawab enggak, aku lebih yang was-was, kalau misalkan dia kenapa-kenapa, karena Iko tuh, Iko gak pernah pakai stunt double gitu. Iya tuh kan, jadi sendiri, terus-terus gimana teh kalau kayak gitu teh? Jadi aku selalu bilang sama dia, aku sebagai istri mau dibilang Mbak Wel, silahkan. Tapi aku akan selalu ngingetin bahwa, kalau kamu tidak mampu melakukan hal itu, gak usah dilakuin. Jangan melakukan hal di luar batas kamu. Kamu yang tahu batas kamu sampai mana. Karena di sini, bukan cuma diri kamu aja, tapi di rumah ada aku, ada anak-anak, jadi harus dipikirkan, aku bilang gitu. Walaupun gimana-gimana, tapi kadang-kadang suka bandel juga, tiba-tiba bilang, ternyata, aku nih yang ngelakuin, misalkan, apa namanya, jatuh dari mana, kena ke meja lah, terus segala macem, gitu. Tiba-tiba biru gitu ya, pengakuan dosa deh, tadi bandel. Iya memang itu resiko, salah satu resiko yang harus aku hadapi juga, karena memang suami memang begitu kerjaannya, jadi kita sebagai istri ya harus bisa kasih, apa ya, ngingetin dia terus, selalu berdoa aja supaya diberi kemudahan, keselamatan, kelancaran, gitu. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar diri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.